Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihat tak seorang pelanggan dengan arogan aniaya karyawan toko. Penganiayaan terhadap karyawan itu terjadi di salah satu toko di Jalan Toku Umar Barat, Denpasar, pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Penganiayaan tersebut bermula ketika pelanggan meminta diskon, namun karyawan tersebut mengatakan bahwa harga sudah tertera. Tersinggung dengan perkataan karyawan tersebut, pelanggan itu kemudian melakukan aksinya dengan melempar heinger ke karyawan toko. Aksi penganiayaan itu pun terekam CCTV toko, dan kini rekaman itu beredar luas di media sosial, salah satunya Instagram at lauslaw.indonesia. Telah terjadi penganiayaan oleh pelanggan kepada staff toko di Ude Cakrawala Safety, G. Toku Umar Barat, Denpasar, Sabtu, 18.11, lalu, isi narasi dalam keterangan unggahan itu. Dalam video tersebut, tampak pelaku sedang mengobrol dengan kasir wanita yang sedang bertugas di toko. Pelaku disebut datang ke toko tersebut untuk membeli kemeja, celana, serta kaos lengan panjang. Saat pelaku sedang mengobrol dengan kasir tersebut, korban kemudian datang untuk mengembalikan kunci sepeda motor kepada rekannya yang juga bekerja di tempat itu. Kunci motor tersebut diletak oleh korban di belakang kasir. Setelah meletak kunci motor, korban kemudian berniat pergi meninggalkan toko. Namun saat hendak pergi tampak pelaku menghalangi jalan karyawan tersebut. Tak hanya itu, pelaku yang mengenakan baju berwarna biru juga terlihat mendorong korban yang mengenakan kaos hitam. Tak puas hanya dengan mendorong korban, pelaku juga tampak mengambil heinger akrilik di etalase toko dan melemparnya ke arah karyawan itu. Setelah itu, pelaku juga mengambil lakban di toko tersebut dan kembali melemparnya hingga mengenai kepala korban. Usai melakukan aksi arogan tersebut, pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi dan meminta rekannya untuk membayar barang belanjaan miliknya. Kini, pelanggan tersebut sudah dilaporkan dan ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku dijerat dengan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dengan ancaman hukuman selama 2 tahun 8 bulan penjara. Video yang memperlihatkan aksi arogan pelanggan aniaya karyawan toko itu pun beredar luas dan menuai ragam komentar dari warganet. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!